Di malam hari itu kebanyakan motor terasa lebih enak dibanding siang hari Apalagi siang hari dengan keadaan yang cerah terik matahari ya Dibandingkan dengan malam hari yang adem ayem gitu Kenapa hal itu bisa terjadi? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Lujung Sumping di channel Asyap NFS Kali ini saya membahas tentang satu pertanyaan yang cukup menarik di kolom komentar Yaitu ini pertanyaannya guys Nah jadi inti dari pertanyaannya itu Terjadinya perbedaan ketika motor di dataran rendah dengan dataran tinggi ya Disini perbedaan yang paling menonjol adalah Tentang settingan karbu dan output power yang terjadi ya guys ya Nah menurut komentar tersebut ketika di dataran rendah dia settingannya udah pas Namun ketika dia ke dataran tinggi dia menjadi berbet si settingan motornya ya Atau settingan karbunya Apa yang terjadi? Kenapa bisa menjadi demikian? Di video kali ini akan saya bahas tuntas Ini tidak hanya berlaku di motor karburator Tapi juga di motor injeksi kurang lebih mungkin masih berlaku Walaupun tidak setinggi pengaruhnya Dibanding dengan motor karburator Karena di motor injeksi sudah dilengkapi dengan beberapa sensor Yang akan mengkoreksi tentang perbedaan komposisi udara yang masuk ke ruang bakar Nah sebelum kita masuk ke pembahasan Kita harus tahu dulu syarat terjadinya pembakaran di ruang bakar guys ya Jadi di ruang bakar itu bagaimana si bensin dan bahan bakar Eh si bahan bakar dengan udara bisa meledak dan menghasilkan tenaga untuk mendorong piston Nah ada disebut dengan segitiga api guys Itu adalah syarat-syarat dasar supaya terjadi pembakaran Yaitu ada udara Utamanya disini bukan keseluruhan udara ya Sebagaimana kita ketahui di pelajaran IPA Untuk terjadinya pembakaran Itu yang dibutuhkan adalah oksigen Kemudian ada bahan bakar tentunya Di motor kita mungkin Ada premium Pertama Pertalit Dan lain-lain Pokoknya bahan bakar Kemudian yang terakhir adalah panas Panas disini untuk Di motor dihasilkan dari kompresi ya Jadi kalau kompresinya low Otomatis panasnya nggak akan dihasilkan Walaupun ada percikan api dari busi Kalau kompresinya low itu motor tidak akan menyela Karena tidak ada panas disana guys ya Kayak gitu Ini tiga dasar terjadinya pembakaran Ini akan berpengaruh Karena tadi salah satu syaratnya adalah O2 atau oksigen ya Jadi bukan hanya keseluruhan udara Yang bisa menjadikan Terjadinya pembakaran Ledakan api Jadi yang dibutuhkan disana adalah O2 Nah kita disini akan Mereview pelajaran kita di Sekolah yaitu tentang IPA ya guys ya IPA Tentang kandungan oksigen ya Jadi sebagaimana kita ketahui Kandungan oksigen itu akan menurun Seiring bertambahnya Ketinggian guys ya Jadi semakin kita diam Di ketinggian tertentu Itu oksigen akan semakin menurun Kurang lebih seperti Tabel berikut ini ya Jadi Dari dataran rendah itu sekitar 85% oksigen Dan semakin tinggi Semakin bertambahnya ketinggian Itu semakin menurunnya oksigen Nah Berdasarkan tabel tersebut Ini sudah bisa menjawab Kandungan Eh kandungan Penyebab terjadinya Si komen Abang yang tadi ya Jadi saat Dataran rendah Dia settingannya Pas Tapi ketika Dia ke dataran tinggi Dia settingannya jadi Berbet Kenapa? Karena saat di dataran rendah Kandungan oksigennya itu Lebih banyak guys ya Sebagai mana kita ketahui Di pelajaran IPA Kalau kalian yang lupa-lupa ingat Bisa googling dulu Apakah benar atau tidak ya Jadi Saat dataran rendah Kandungan oksigennya banyak Jadi settingannya pas Namun Ketika kita ke dataran tinggi Itu terjadilah Berbet Kenapa? Karena kandungan oksigennya sedikit Otomatis Settingan menjadi lebih Boros guys ya Jadi Yang dibutuhkan Untuk pembakaran itu Bukan Keseluruhan udaranya guys ya Sekali lagi saya ingatkan Tapi kandungan oksigennya Nah karena semakin Tinggi dataran itu Oksigen semakin sedikit Otomatis Settingan motor kita juga Menjadi semakin Boros Karena Oksigennya sedikit Sedangkan Kandungan bahan bakar Tetap segitu Karena variabelnya tetap ya Kalau di motor-motor konvensional Dia Sangat bergantung Dari pilot jet Jarum Dengan Main jet Tidak bisa mengatur sendiri Seperti motor injeksi Kalau di motor injeksi itu Ada beberapa yang sudah Dilengkapi dengan Atau bukan beberapa lagi ya Zaman sekarang Memang sudah canggih Sudah dilengkapi dengan Sensor udara Jadi Si bahan bakar Bisa menyesuaikan Dengan bacaan Sensor udara Di Sistem injeksi Jadi Akan tetap Menyesuaikan Sesuai Kondisi lingkungan Kita di sekitar Ini Kenapa motor Atau mobil injeksi itu Bisa disebut Lebih canggih Dibanding Motor Atau mobil Dengan sistem Karburator Atau konvensional Kayak gitu ya Nah Kemudian Ini berkaitan juga Dengan motor Kita Kadang Nih Kadang ya Di malam hari itu Kebanyakan Motor terasa Lebih enak Dibanding Siang hari Apalagi Siang hari Dengan keadaan Yang Cerah Terik matahari Dibandingkan Dengan Malam hari Yang adem Ayem gitu Kenapa hal itu Bisa terjadi Ini juga berkaitan Dengan teori Yang tadi guys Jadi ketika Di siang hari Kandungan Oksigen itu Lebih banyak Kenapa Karena Pohon-pohon Di sekitar kita Itu melakukan Fotosintesis Jadi mereka Menghasilkan Oksigen Sedangkan Di malam hari Karena tidak ada Sinar matahari Mereka justru Sama-sama Menyedot Oksigen Seperti kita Jadi kandungan Oksigen itu Semakin menipis Semakin Larutnya Malam ya Jadi Puncaknya itu Oksigen Paling sedikit Itu ketika Dini hari Nah itu Kenapa Motor kita Bisa lebih Enak Di malam hari Karena Settingannya Menjadi Auto Lebih boros Sedikit Jadi Ketenaga itu Jadi lebih Enak Dibanding Siang hari Yang Kondisi O2 nya Lebih banyak Otomatis Settingan Jadi lebih Kering Di siang hari Sedangkan Malam hari Jadi sedikit Lebih boros Karena Hanya sedikit Itu Meningkatkan Pertama Power motor Kita Meningkat Terus Suhu Mesin Jadi Lebih Rendah Karena Kandungan Oksigen Yang sedikit Otomatis Lebih banyak Bahan bakar Yang masuk Jadi Sebut aja Lebih boros Sedikit Nah hal itu Juga berkaitan Kurang lebih Kayak gitu ya Mudah-mudahan Terbayang Apa Penyebab Motor Ketika Di dataran Rendah Settingannya Pas Tapi Ketika Di dataran Tinggi Dia Settingannya Jadi Berbat Ini juga Sebenarnya Berlaku Di motor-motor Injeksi Yang Masih Menggunakan Seri Injeksi Awal-awal Jadi Mereka Masih Disediakan Empat Mode Kalau Nggak Salah Untuk Mio Bit Jaman Dulu Kurang lebih Sama Kayak Gini Masih Disediakan Empat Mode Ada Mode 1 2 3 4 Itu Menyesuaikan Kita Hidup Di Ketinggian Berapa Ketinggian Sekian Ribu Kilometer Sampai Sekian Ribu Kilometer Lah Lupa Lagi Saya Juga Enggak Terlalu Ingat Yang Pasti Empat Mode Itu Untuk Menyesuaikan Kita Hidup Di Ketinggian Berapa Di Atas Permukaan Laut Kayak Gitu Ya Sedangkan Untuk Injeksi Jaman Sekarang Kalau Nggak Salah Udah Nggak Ada Mode Mode Kayak Gitu Soalnya Udah Canggih Jadi Menyesuaikan Langsung Dengan Kondisi Udara Di Sekitar Kayak Gitu Mudah Mudahan Video kali ini Bermanfaat Jadi Sedikit Ilmu Untuk Kita Dan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Mungkin Sering Terlewat Di Pikiran Kita Kenapa Motor Saya Lagi Enak Enak Tapi Ketika Dibawa Ke Gunung Jadi Terasa Berat Bahkan Sampai Berembet Saya Sering Mengalami Jadi Sudah Nggak Aneh Dan Sudah Tahu Juga Ini Berkaitan Dengan Teori Di Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekolah Kalau Kita Belajarnya Nggak Pernah Bolos Itu Harusnya Ada Teori Itu Yang Nyangkut Di Memori Kita Jadi Ketika Kita Mengalaminya Langsung Oh Ini Karena Kita Sedang Berada Di Dataran Tinggi Saya Sering Mengalaminya Ketika Di Bandung Karena Motor Saya Hidup Di Kota Sehari Setingan Sudah Dibikin Pas Sesuai Dengan Kondisi Bandung Jadi Sudah Dibikin Settingan Enak Namun Ketika Weekend Saya Sanmori Kelembang Wah Motor Settingannya Kacau Bisa Jadi Berat Bahkan Kalau Lagi Puncak Puncaknya Berkabut Jadi Kandungan Di Udara Itu Ada Banyak Kandungan Air Bisa Sampai Berbet Parah Dan Nggak Ada Tenaganya Itu Dulu Bikin Saya Males Sanmori Kelembang Dulu Kalau Sekarang Mungkin Malesnya Karena Banyak Yang Ugal Ugalan Kalau Dulu Masih Kondisinya Nggak Terlalu Rame Terus Cuacanya Bener Bener Adem Enak Banget Yang Nggak Kayak Sekarang Yang Begitulah Kalian Tahu Yang Tidak Mengerti Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Terus Pengalaman Settingan Karbo Yang Lain Lainnya Silahkan Sharing Di kolom Komentar Terima Kasih Yang Selalu Sharing Dan Setia Menonton Video Video Saya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Siapa Tahu Kalian Bisa Mendapatkan Sedikit Ilmu Di Channel Saya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai 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 Sampai